Halo para pecinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kuy lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini diberikan pilihan dua gulungan oleh Zhan Lao. Zhan Lao telah menjelaskan dua gulungan tersebut dan pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika Xiaoyan menatap ke arah gulungan yang berada di tangan kanan Zhan Lao. Menyadari kesulitan yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Zhan Lao. Xiaoyan berkata apakah guru pada saat ini tidak mengenal Xiaoyan? Apakah tidak ada hal yang sulit yang tidak dialami oleh Xiaoyan? Jika guru pada saat ini bertanya apa yang harus Xiaoyan pilih, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa semakin mudah mendapatkan kekuatan maka akan semakin rapuh kekuatan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada keraguan bahwa Xiaoyan akan memilih seni roh pagoda pemurnian. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun tersenyum percaya diri ketika menatap ke arah Zhan Lao. Xiaoyan masih ingat bahwa Yao Lao pada saat itu pernah memberi Xiaoyan dua gulungan latihan untuk Xiaoyan pilih. Pada akhirnya dengan tegas Xiaoyan memilih seni roh api yang diberikan oleh Yao Lao. Semenjak saat itu di sepanjang jalan Xiaoyan benar-benar telah menghadapi banyak kesulitan yang tak terbayangkan. Berapa banyak nyawa dan kematian yang telah hilang dan semuanya benar-benar berdasarkan keputusan yang menentukan. Xiaoyan telah memilih pilihan yang tepat hingga pada akhirnya Xiaoyan bisa sampai di langkah ini hari ini. Sementara itu ketika melihat tekat yang pada saat ini terpancar di mata Xiaoyan, Zhan Lao pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa keberanian dari Xiaoyan adalah hal yang paling ia kagumi. Setelah selesai berbicara, Zhan Lao pada akhirnya dengan ringan melemparkan gulungan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menerima gulungan tersebut sementara Zhan Lao pada saat ini lanjut menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa seni roh pagoda ini akan sepenuhnya mengintegrasikan seni roh tingkat surgawi milik Xiaoyan. Karena seni roh surgawi tingkat 8 Xiaoyan telah memenuhi syarat, maka Xiaoyan pada saat ini akan bisa berlatih seni roh pagoda pemurnian. Selain itu, setelah Xiaoyan berlatih seni roh tersebut, seni roh pagoda pemurnian juga akan bisa ditingkatkan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit penasaran dan bertanya apakah seni roh pagoda pemurnian ini bisa berevolusi? Jika memang begitu permasalahannya, apakah syarat untuknya berevolusi? Zhan Lao pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa seni tersebut memang bisa berevolusi. Setelah berevolusi, pada akhirnya itu akan menjadi tingkat D dan jika naik lebih jauh, itu seharusnya akan bisa menjadi tingkat suci. Namun meskipun begitu, kondisi yang diperlukan benar-benar sangat keras. Xiaoyan perlu mendapatkan tiga hal yakni tiga heart of flame atau tiga jantung api. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah Xiaoyan mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao. Pada akhirnya Xiaoyan pun terus bertanya apa yang dimaksud dengan heart of flame atau jantung api. Selain itu, dimanakah Xiaoyan bisa menemukan hal tersebut? Zhan Lao pun lanjut menjelaskan bahwa jantung api umumnya ada di ruang tingkat menengah. Itu mungkin ada di lautan ketiadaan atau mungkin muncul dalam keajaiban tertentu. Jantung api adalah sumber api dan karena jalan Xiaoyan adalah api, oleh karena itu seni roh pagoda pemurnian akan membentuk kondisi evolusi menurut tau milik Xiaoyan. Sumber jantung api ini tidak tahu di mana asalnya dan Zhan Lao juga tidak tahu di mana bisa menemukannya. Oleh karena itu sangat sulit untuk menemukan hal tersebut tetapi Xiaoyan benar-benar harus berhasil menemukannya. Di ruang 3000 alam ini hanya ada sembilan dari jantung api. Xiaoyan hanya harus mendapatkan tiga di antaranya. Mungkin hal itu pada saat ini telah dimiliki oleh orang lain atau juga mungkin masih belum ditemukan. Segalanya sangat mungkin terjadi tetapi jika orang biasa ingin menemukan jantung api ini hampirlah tidak mungkin. Hal itu dikarenakan tidak hanya membutuhkan kesempatan tetapi juga kekuatan untuk mendapatkan jantung api ini. Menara pemurnian ini akan menuntun Xiaoyan untuk menemukan jantung api dan ia juga akan memberikan kekuatan untuk mendapatkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhan Lao memang benar. Di seluruh 3000 alam ini hanya ada sembilan jantung api. Xiaoyan membutuhkan tiga jantung api untuk mengembangkan senirah menara pemurnian. Kemudian Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa harapan untuk mendapatkan benda tersebut benar-benar sangat tipis. Sementara itu di sisi lain ketika melihat Xiaoyan merenung Zhan Lao pada saat ini sedikit menghela nafas. Zhan Lao lanjut berkata jika menurut Xiaoyan hal ini terlalu sulit untuk dicapai maka Xiaoyan bisa memilih untuk menyerah. Masih belum terlambat bagi Xiaoyan pada saat ini untuk menyerah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan lanjut berkata meskipun kedengarannya sulit untuk mendengar hal ini dari Zhan Lao. Tidak mungkin pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk menyerah. Xiaoyan hanya ingin tahu bagaimana caranya pagoda pemurnian akan membawa Xiaoyan menemukan jantung api. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini kembali terkejut. Zhan Lao awarnya berpikir dengan Xiaoyan yang merenung sepertinya Xiaoyan akan menyerah. Zhan Lao benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar memiliki keberanian yang kuat. Pada akhirnya Zhan Lao pun segera mengangkat tangannya dan seberkas cahaya segera keluar dari puncak pagoda pemurnian. Area di sekitar juga pada saat ini segera menjadi gelap gulita dan banyak titik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Xiaoyan segera mengenali apa yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiaoyan sedikit terkejut dan bertanya apakah ini adalah petak dari 3000 alam kekosongan. Xiaoyan menyadari bahwa petak lautan bintang di tangannya hanyalah sebagian dari petak lautan bintang yang Xiaoyan berikan. Jika dibandingkan dengan petak yang pada saat ini tergambar di hadapannya. Sepertinya petak ini menampilkan seluruh lokasi di kekosongan dan tampak seperti versi kecil dari lautan ketiadaan. Xiaoyan pada akhirnya dengan bersemangat memperhatikan petak yang pada saat ini terhampar di hadapannya. Ketika tubuh Xiaoyan berputar, laut ketiadaan juga pada saat ini bergerak bersamanya. Xiaoyan dapat memperbesar dan memperkecil gambaran hanya dengan kekuatan fikirannya. Di petak lautan bintang ini Xiaoyan juga melihat 9 cahaya bintang merah yang menyala yang meledak-ledak. 9 cahaya api ini ada di berbagai tempat di lautan ketiadaan. Xiaoyan sedikit terkejut dan pada saat ini bertanya kepada Zhang Lau apakah cahaya merah menyala ini adalah bintang api. Zhang Lau pun mengangguk dan menjelaskan bahwa menara pemurnian dapat menunjukkan kepada Xiaoyan seluruh gambar laut ketiadaan. Nyala api ini juga merupakan tempat dari jantung api berada. Xiaoyan tentu saja pada saat ini masih belum mengetahui apa-apa tentang situasi lautan ketiadaan ini. Area di mana jantung api berada dalam area yang tidak akan diketahui. Bahkan jika Xiaoyan mengetahui lokasi persisnya benda tersebut masih akan sangat sulit untuk ditemukan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan masih mempelajari lautan ketiadaan dengan hati-hati. Pada akhirnya Xiaoyan menemukan titik cahaya dan dengan lambayan tangan Xiaoyan titik tersebut diperbesar. Titik cahaya ini pada akhirnya berada di telapak tangan Xiaoyan dan bergerak perlahan ke depan. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah lokasi dari Fearless Ark. Namun Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya titik cahaya ini sebenarnya tidak menunjukkan lokasi dari Fearless Ark. Lokasi ini sepertinya menandai lokasi dari pagoda pemurnian tempat di mana Xiaoyan berada. Sementara itu Zanlo pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan dapat menandai dan merekam beberapa objek di peta laut bintang. Peta laut bintang saat ini hanya menandai lokasi garis hitam dari keseluruhan. Ada pun mengenai tempat dan lain-lainnya masih perlu disempurnakan oleh Xiaoyan secara perlahan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan tidak berpikir bahwa Xiaoyan masih perlu merekamnya satu per satu. Bukankah dengan begitu maka itu benar-benar akan memakan waktu bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah Xiaoyan perlu merekam tempat ini satu per satu. Mendengar hal tersebut Zanlo pada akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa itu tidak perlu dilakukan. Xiaoyan pada saat ini hanya perlu menandai tempat-tempat yang perlah Xiaoyan kunjungi. Selain itu meskipun lautan ketiadaan ini adalah ketiadaan itu masih dibagi menjadi beberapa wilayah. Contohnya kota seribu bintang yang akan Xiaoyan tujuh sekarang adalah pusat dari wilayah ini. Xiaoyan harus bisa memperoleh informasi dasar tentang wilayah ini. Tetapi apakah Xiaoyan bisa mendapatkannya? Hal itu tergantung pada kemampuan Xiaoyan. Informasi terperinci tentang area tertentu masih belum bisa dirilis di wilayah ini. Hal itu dikarenakan semuanya pada saat ini berada di tangan aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit lega di dalam hatinya. Xiaoyan benar-benar sangat malas untuk menandai area ini satu persatu. Itu adalah hal yang membosankan dan rumit dan akan memakan waktu bagi Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menatap kembali ke arah tempat di mana Xiaoyan berada. Pada saat ini Xiaoyan juga melihat kota Kiansing di mana jaraknya hanya sebesar telapak tangan. Namun meskipun begitu mereka harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk bisa mencapai kota tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam jika saja jarak kota tersebut hanya sebesar telapak tangan. Mendengar gumpaman Xiaoyan ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata. Xiaoyan menjelaskan selama kekuatan Xiaoyan mencapai tingkat tertentu maka Xiaoyan dapat menggunakan tumpukan bahtera ini. Xiaoyan akan dapat dengan cepat mencapai kota Kiansing hanya dalam beberapa tahun. Tetapi sangat jelas dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Xiaoyan hanya dapat mengandalkan pil origin abadi. Selain itu Xiaoyan juga harus meluangkan waktu Xiaoyan karena periode waktu ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Karena Xiaoyan ingin berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam maka kekuatan Xiaoyan harus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan dengan cepat menyerap seni roh pagoda pemurnian. Hal ini merupakan cara tercepat bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan gambaran peta juga menghilang. Xiaoyan dapat menyelidiki peta ini kapan saja selama Xiaoyan menginginkannya. Pada akhirnya Xiaoyan kembali ke gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai kelima. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menyerap tiga tetes cairan spiritual terlebih dahulu. Xiaoyan telah menelan cairan roh dari origin abadi ke dalam perutnya dan origin abadi sekali lagi membuat Xiaoyan merasa kekuatan dipromosikan. Meskipun peningkatannya tidak banyak tetapi promosi semacam ini telah membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Xiaoyan pun bergumam jika ia bisa mendapatkan lebih banyak cairan spiritual seharusnya Xiaoyan bisa menembus tahap akhir dosyan bintang satu. Setelah itu Xiaoyan segera melihat ke arah dua tetes cairan spiritual lainnya. Satu tetes telah dirubah oleh Xiaoyan menjadi kekuatan spiritual. Satu tetes lagi adalah cairan spiritual merah menyala dan dua tetes cairan spiritual ini memancarkan energi yang berbeda. Xiaoyan pada akhirnya pertama kali menelan cairan psikis dari atribut kekuatan spiritual. Semacam kekuatan spiritual yang agung pada saat ini terpancar keluar menutrisi jiwa Xiaoyan. Segera setelah itu Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritual di keadaan suci telah dikonsolidasi. Xiaoyan pada saat ini merasakan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual keadaan suci tidak bisa lagi menggunakan ramuan pemulihan yang cocok. Namun cairan psikis ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual tetapi juga merupakan ramuan yang sangat baik untuk pemulihan kekuatan spiritual yang habis. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah tetesan cairan spiritual terakhir yang berwarna merah menyala. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak yakin ketika bertanya bisakah satu tetes ini berubah menjadi atribut api untuk meningkatkan kekuatan api surgawinya. Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa setelah meningkatnya seniroh surgawi tingkat 8 milik Xiaoyan. Nyala api surgawi Xiaoyan pada saat ini telah menyatu bersama dan mereka membentuk satu api surgawi baru. Pada saat yang bersamaan mereka juga dapat dipisahkan tetapi Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tidak puas dengan penggunaan api surgawi. Api surgawi sebenarnya sangat kuat tetapi semuanya masih tertahan oleh keterampilan bertarung milik Xiaoyan. Pada saat ini Angry Buddha Lotus Flame adalah kekuatan terkuat yang dapat ditampilkan oleh Xiaoyan dari api surgawi. Namun meskipun begitu satu-satunya kelemahannya adalah waktu persiapan yang dibutuhkan terlalu lama. Oleh karena itu jika Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan dari api surgawi maka proses pembentukannya akan menjadi lebih cepat. Xiaoyan pun mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan terlalu banyak membuang fikiran. Pada akhirnya Xiaoyan menantapkan hatinya dan menelan cairan sikis merah menyala ke dalam perutnya. Xiaoyan segera merasakan sensasi terbakar di perutnya. Dalam sekejap api surgawi di tubuh Xiaoyan pada saat ini menjadi berontak. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa api surgawi di tubuhnya pada saat ini menjadi semakin kuat. Xiaoyan pun tertawa keras dan berkata bahwa ini juga ramuan yang sangat baik untuk memulihkan api surgawi. Sekarang Xiaoyan sangat gembira karena Xiaoyan telah mengetahui bahwa cairan ini dapat berubah menjadi orijin abadi. Selain itu ia juga dapat dirubah menjadi kekuatan spiritual dan kekuatan api surgawi. Dengan begitu mereka juga akan dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan dan di sisi lain mereka juga dapat dengan cepat memulihkan kekuatan dalam pertempuran. Xiaoyan merasakan kekuatan yang memancar dari cairan spiritual di tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini sangat menikmati kekuatan tersebut. Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini harus segera mendapatkan cairan tersebut lebih banyak. Xiaoyan pada saat ini lebih mengutamakan untuk meningkatkan kekuatan api surgawi demi pembentukan dari teratai api. Jika Xiaoyan pada saat ini bisa mendapatkan lebih maka kekuatan api surgawi Xiaoyan juga pasti akan meningkat. Jika bisa ditingkatkan tiga kali lipat bahkan seorang dosian bintang tiga akan takut dengan kekuatan penghancurnya. Pada akhirnya Xiaoyan menekan kegembiraannya ini dan segera mengarahkan pandangannya ke gerbang pertempuran biru sebenarnya. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa dua gerbang yang tersisa pada saat ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun sebelum melangkah maju Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mencerna seni roh pagoda pemurnian. Pada akhirnya Xiaoyan segera membakar selip giyok dari seni roh pagoda pemurnian. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk meningkatkan seni roh tingkat ke delapan surgawi untuk berevolusi. Pada akhirnya Xiaoyan melakukan proses tersebut satu per satu hingga pada akhirnya Xiaoyan merasakan sesuatu. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan ratusan ribu pil orijin abadi yang dirubah menjadi orijin abadi yang kaya. Dengan berubahnya seni roh di tubuh Xiaoyan menjadi seni roh pagoda pemurnian. Penyerapan dari orijin abadi pada saat ini benar-benar sangat gila. Xiaoyan menunjukkan kegembiraan di wajahnya karena Xiaoyan dapat merasakan sekarang Xiaoyan hanya selangkah lagi dari tahap akhir dosyan bintang satu. Xiaoyan juga menyadari bahwa setelah mempelajari seni roh pagoda ini kekuatan Xiaoyan sekali lagi ditingkatkan. Dengan begitu Xiaoyan juga pada saat ini akan bisa mendapatkan keterampilan pertarung yang baru. Namun setelah proses pemurnian ini Xiaoyan pada akhirnya kembali berdiri dan datang ke depan gerbang biru. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali mendantang dirinya dan kembali mendapatkan cairan spiritual. Saat ini Xiaoyan telah menjadi semakin kuat dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan fiksi yang berada di gerbang pertempuran juga akan menjadi lebih kuat. Dengan begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa pertempuran kali ini benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya setelah Xiaoyan masuk Xiaoyan pada saat ini benar-benar kesulitan untuk mengalahkan pintu biru. Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari keterampilan dan metode bagaimana memenangkan pertempuran di pintu biru. Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berlatih. Tim Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar berlatih keras. Sementara itu tim Lindong juga pada saat ini telah kembali ke bahtera mereka. Semua orang di tim Fearless juga untuk beberapa periode waktu tertentu segera datang ke ruang pertempuran. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan untuk bertempur satu sama lain dan mengasah kemampuan masing-masing. Pada saat ini Long Yi dan Long Sitian juga bertarung sengit di dalam ruang pertempuran. Kekuatan tahap awal bintang 9 Long Yi pada saat ini sebenarnya sebanding dengan kekuatan tahap menengah bintang 9 Long Sitian. Long Sitian pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Long Yi. Tentu saja pada saat ini ia juga bisa merasakan tekanan darah dari Zhu Jiuyin. Long Sitian pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa kekuatan darah dari leluhur naga Zhu Jiuyin ini benar-benar sesuai reputasinya. Pada akhirnya keduanya pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh masing-masing. Setelah beberapa kali pertempuran baik Long Sitian dan Long Yi pada saat ini memutuskan untuk beristri jahat. Mereka bermeditasi dan pada saat ini keduanya dapat merasakan energi yang melonjak. Tanpa diduga setelah berlatih Long Yi pada saat ini menembus ke tahap menengah bintang 9 Dodi. Long Sitian juga pada saat ini mengalami hal yang sama dan kekuatannya pada saat ini telah menembus ke puncak bintang 9 Dodi. Selain dari mereka berdua pada saat ini juga semua orang di kelompok Xiaoyan saling mengadu kemampuan masing-masing. Pada saat ini Kianing hanya berdiri di samping menonton semua orang yang berlatih. Pada akhirnya Kianing pada saat ini menatap ke arah King Mu'er dan meminta King Mu'er untuk bertarung dengannya. Menanggapi hal tersebut King Mu'er pun sedikit terkejut sebelum akhirnya segera tersenyum dan menyetujui permintaan Kianing. King Mu'er pada saat ini menyadari bahwa Kianing juga ingin berlatih seperti yang lainnya. Pada akhirnya King Mu'er pun segera turun ke pertempuran begitu juga dengan Kianing. King Mu'er pun berdiri dengan tegak dan wajah serius dan pada akhirnya segera mengeluarkan cambuk miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut King Mu'er pada akhirnya segera melakukan serangan kepada Kianing. Namun bersamaan ketika serangan King Mu'er hendak mengenai Kianing. Kianing pada saat ini menutupkan matanya sebelum akhirnya kembali membuka matanya dan cahaya merah muda meledak dengan cara yang aneh. Jiwa King Mu'er seketika merasa terguncang dan fikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan air mata kosong. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya King Mu'er menyadari hal tersebut. Namun pada saat ini sosok Kianing sudah berada di hadapan King Mu'er. Tangannya yang ramping pada saat ini berhenti 1 cm di depan wajah King Mu'er. Tampaknya jika di dalam pertempuran sebenarnya King Mu'er benar-benar akan langsung mati oleh Kianing. Semua orang juga pada saat ini terkejut melihat penampilan tersebut. Terkecuali dari Xia Zhenghui semua orang pada saat ini tidak mengetahui apa yang terjadi. Bukan karena seberapa cepat Kianing menyerang tetapi semua orang pada saat ini benar-benar telah tersihir oleh Kianing. Xia Zhenghui juga pada saat ini benar-benar heran melihat apa yang ditampilkan oleh Kianing. Xia Zhenghui segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan khusus yang terpisah. Ini adalah teknik kontrol yang sangat menakutkan bagi mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Waktu kosong yang singkat seperti itu benar-benar sudah cukup untuk mengubah situasi dari pertempuran. Semua orang juga pada akhirnya benar-benar merasa kagum dengan apa yang ditampilkan oleh Kianing. King Mu'er yang baru saja tersadar juga pada akhirnya segera berkata bahwa Kianing telah menang. Sementara itu Kianing pada saat ini dengan gemetar segera meminta maaf kepada King Mu'er. Mendengar hal tersebut King Mu'er pun segera berkata bahwa Kianing tidak perlu meminta maaf. King Mu'er belum pernah melihatnya sebelumnya dan Kianing ternyata sangat kuat. Pesona ilusi semacam ini sangat efektif dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan kekuatan Kianing, Kianing akan dapat melompat dan membunuh orang yang lebih kuat daripada Kianing. Mendengar hal tersebut Kianing yang selalu tidak percaya diri pun segera bertanya apakah hal itu memang benar. King Mu'er pun menganggukkan kelapanya dan tersenyum dan lanjut berkata tentu saja hal itu memang benar. King Mu'er akan memberitahu Xiaoyan tentang proses pertempuran mereka hari ini. Tim mereka pada saat ini benar-benar kekurangan bakat seperti yang dimiliki oleh Kianing. Mendengar hal tersebut pada saat ini kepercayaan diri Kianing melonjak. Pada akhirnya ia sedikit menjauhkan diri dari King Mu'er dan melemparkan bola air di telapak tangannya ke arah King Mu'er. Kianing berkata bahwa ia juga bisa memberi King Mu'er kekuatan Dewa Air. Bersamaan dengan hal tersebut ekspresi terkejut pada saat ini melanda wajah King Mu'er. King Mu'er pun menggerakkan cambuknya dan setiap kali cambuk panjang ini diayunkan. Ada kekuatan tambahan dari Dewa Air dan jangkauan serangannya juga meningkat penuh. Melihat hal tersebut Long Sitian juga pada saat ini sedikit menyusutkan matanya. Long Sitian berkata bahwa ternyata masih ada kekuatan untuk meningkat. Ternyata apa yang kurang pada saat ini di tim Fearless adalah kemampuan seperti yang dimiliki oleh Kianing. Dalam situasi pertempuran itu dapat sangat meningkatkan efektivitas pertempuran. Selain itu kemampuan Kianing bahkan akan dapat mengendalikan dan menahan musuh. Ditambah dengan kekuatan spiritual Pamansia Zheng Hui tim ini tampaknya benar-benar akan menjadi sempurna. Mendengar hal tersebut semua orang juga pada saat ini menganggu karena apa yang dikatakan oleh Long Sitian memang benar. Kekuatan Kianing ini ternyata benar-benar masih belum sepenuhnya ditunjukkan di hadapan semua orang. Oleh karena itu di waktu berikutnya semua orang mulai fokus kepada Kianing. Selain pertempuran aktual satu lawan satu semua orang juga mencoba dua atau bahkan tiga melawan Kianing. Hal itu bertujuan untuk mengenal satu sama lain begitu juga dengan kemampuan Kianing. Dengan pertempuran seperti ini maka semua orang benar-benar akan meningkatkan pemahaman diam-diam di antara tim Fearless. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berlatih, Zenny berlari masuk dengan tetapan cemas. Zenny pada saat ini berteriak agar semua orang segera keluar dan melihat sesuatu. Semua orang pada akhirnya berhenti berlatih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zenny. Mereka bergegas keluar dan pada saat ini mereka melihat sosok Xiaoyan sudah muncul di geladak di hadapan Bahtera. Xiaoyan menatap ke arah ke depan dengan alis yang pada saat ini terlihat rapat. Semua orang bergegas ke geladak dan bertanya apa yang terjadi pada Tuan Muda Xiaoyan. Bersamaan dengan pertanyaan tersebut yang terlontar, situasi yang menarik perhatian semua orang pada saat ini membuat mata semua orang menyusut. Di hadapan mereka ada dua Bahtera dan volume dari kedua Bahtera ini bahkan lebih besar dua kali dari ukuran Bahtera Fearless. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa di lautan ketiadaan ini mereka memiliki perseturuan hanya dengan geng Iblis Hiyu. Pada akhirnya mereka pun bertanya kepada Xiaoyan, mungkinkah itu adalah geng Iblis Hiyu yang mengejar mereka? Menanggapi hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak berpikir Bahtera ini terlihat seperti Bahtera geng Iblis Hiyu. Mungkinkah dua Bahtera yang mendekat ini bukan berasal dari geng Iblis Hiyu? Semua orang pada akhirnya memperhatikan dua Bahtera yang pada saat ini memblokir jalur dari Bahtera Fearless. Ketika jarak semakin dekat, kedua Bahtera itu pun berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Mereka menyadari bahwa Bahtera yang pada saat ini berada di hadapan mereka tidak sama dengan Bahtera milik geng Iblis Hiyu yang sebelumnya tak terawat. Bahtera yang berada di hadapan mereka pada saat ini tampak berasal dari dunia yang sangat kaya dengan Bahtera yang sangat megah. Bersamaan dengan semua orang yang memperhatikan Bahtera ini, sosok Lindong pada akhirnya segera muncul di Bahtera Fearless. Lindong pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan, bisakah mereka memberhentikan Fearless Art terlebih dahulu? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menoleh dan seketika menyadari bahwa dari nada suara Lindong, sepertinya kedua Bahtera itu tidak memiliki permusuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh Lindong dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Lindong, apakah saudara Lindong mengetahui kedua Bahtera ini? Lindong pada akhirnya segera berkata bahwa mereka dapat dianggap sebagai kenalan. Mereka sepertinya mengalami beberapa permasalahan, oleh karena itu Lindong akan pergi dan melihat apakah ada orang yang membutuhkan bantuan Lindong. Apakah pada saat ini saudara Xiaoyan ingin ikut dengan Lindong untuk pergi ke Bahtera tersebut? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata karena saudara Lindong adalah teman dari Xiaoyan. Oleh karena itu tidak apa-apa bagi Xiaoyan untuk pergi dan melihat-lihat. Mungkin di sana ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Xiaoyan dan menambah satu teman lagi lebih baik jika menambah satu musuh lagi. Oleh karena itu Xiaoyan akan pergi dan melihat-lihat bersama dengan saudara Lindong. Melihat Xiaoyan yang setuju untuk pergi bersama dengan Lindong, Lindong pada akhirnya tersenyum. Lindong pun menangkupkan tangannya hingga pada akhirnya Xiaoyan dan tim Lindong segera terbang menuju ke arah Dua Bahtera. Selamat menikmati.